Intro Icip-icip jajanan enak Hayo hayo, kamu yang suka wisata kuliner, merapat yuk! Intro Kami mau ajak mencicipi jajanan super enak di kawasan Blok M Jakarta nih Disini tuh ya banyak banget minuman segar dan makanan yang wajib kamu coba Salah satunya jajanan yang sempat viral satu ini nih Intro Kita mencicipi jajanan yang hits kekinian nih sahabat Saya udah laper banget dan ada yang mencuri pandangan mata saya dengan api yang begitu besar nih sahabat Masa aja yuk kita pesan Halo mas Iya kak Mas saya mau pesan satu ya Iya kak Masnya mau barbecue apa black pepper ya? Saya mau yang paling enak apa itu? Yang paling enak barbecue Barbecue-nya, oke saya tunggu ya mas Jajanan pertama yang mau aku icip ini namanya steak ayam dengan saus barbecue Potongan daging ayam bagian paha yang fresh banget dipanggang di atas wajan yang sebelumnya udah dikasih mentega nih Lalu ayam diberi saus barbecue racikan yang bikin si ayam makin gurih banget Terus ayam dipanggang sampai matangnya pas Gak pake lama, akhirnya steak ayamnya matang dan siap dicobain Dagingnya juicy banget Bumbu barbecue-nya ini kaya banget sama ada kaya Parsley-nya dan juga Berasa banget ini meritanya Enak banget Setelah kenyang makan steak ayam yang super juicy Sekarang waktunya saya mencari yang seger-seger Hmm ada yang menarik perhatian saya nih Yaitu es campur kacang khas bangka Wow serutan es dipadu dengan beragam jenis kacang Dan dipadu lagi dengan manisnya sirup serta susu Makin seger banget Setelah makanan berat dan minuman seger udah Sekarang kita cari makanan penutup yang manis-manis yuk Kali ini saya tertarik mencoba camilan putu piring khas bangka Sama seperti kue putu biasa Putu berisi gula merah yang udah dihaluskan Tapi yang membuat berbeda adalah Bentuknya yang seperti piring Serta warna-warni putu Yang membuat kue ini semakin menarik untuk dicicipi Mudik banget rasanya Lembut dari kue berasnya dan juga manis Wah puas banget ya kulineran saya kali ini Semua makanan dan minuman yang dicicipin enak semua nih Gak ada yang gagal sama sekali Sejumlah pengunjung juga sama Ternyata pendapatnya sama saya Mereka setuju Kulineran disini enak-enak Dan suasananya juga nyaman Suasannya enak disini gak terlalu Apa disini bersih Gak terlalu rame juga Berisik gitu Terus makanannya juga lumayan enak Sate, baso, soto, stik ayam Kuitio siram Yap betul banget tuh Harga yang ditawarkan di tempat kuliner ini Juga cukup terjangkau kok Range harga yang ditawarkan disini tuh Berkisar antara 15 hingga 45 ribu rupiah Per porsinya ya Jadi tunggu apa lagi nih sahabat Pencinta kuliner? Cus deh merapat Dari Jakarta, Dewi Manik, Nathaniel Pak Tahan, RTV